kan menyandang nama besar di belakang lo, dan gue juga sebetulnya, gue dulu tuh selalu dikenalnya sebagai anaknya Min Uno oke nah gimana caranya lo bisa keluar dari bayang-bayang tersebut dulu sih caranya buat ngumpetin nama ya, tapi itu kayak kurang bijak dari saya pak dulu saya nama saya Marlo Ernesto, saya gak pake Noya nya sama sekali, sampe sekarang bahkan dikenalnya juga Marlo Ernesto jadi untuk cara paling gampang itu saya ngumpetin nama Noya saya, tapi gimana jadi akhirnya juga ketahuan tapi kita harus bikin apa ya, doberakan sendiri kali ya di dunia ya apa yang kita inginkan supaya gak ketempel-tempelan sama nama marganya, kita harus buktiin kalau kita tuh bisa berhasil tanpa bantuan dari orang tua